Intro Hey guys kembali lagi bersama gua si MiawAug kali ini gua akan mencoba game simulator baru di handphone temen temen yang berjudulkan Nasi Goreng Simulator dan kita kedatangan game simulator baru yaitu Nasi Goreng Simulator dan kalian akan melihat MiawAug menjadi Abang Tukang Nasi Goreng di episode kali ini jadi langsung saja kita akan memulai gameplay Nasi Goreng Simulator wih ada lagunya ternyata guys kamu sedang berada di rumah Mamang Perli yang berprofesi sebagai pedagang nasi goreng nah kamu kalau mau aduh gak sempet baca sudah selesai temen temen jadi kayaknya kalau misalnya gua baca secara singkat tadi kalau kita mau safe kita harus deketin tempat tidur ini dan kita bisa safe ya temen temen oke baiklah kalau begitu terima kasih banyak dan sekarang kita akan coba ke luar terlebih dahulu dari tempat ini dan ya maklumin aja ya temen temen kalau framenya itu agak sedikit patah-patah ya ini kan game mobile ya kan dan ini adalah kampung Nasi Goreng kita ya temen temen wah kita ada banyak tetangga tetapi kemana aja mereka semua coba kita cek terlebih dahulu wah ini adalah baju-baju kita temen temen ternyata baju kita ada banyak yang lagi dijemur baiklah kalau begitu kalau ini sekarang gua lagi pake baju apa ya ternyata saya tidak bisa melihat diri saya sendiri hahaha oke gua akan coba keliling-keliling sebelum kita mau ngapain nih temen temen karena gua gak sempet baca secara cepat dan juga habis jadi gua bingung nih gua harus ngapain mungkin masukkan kepada developer itu hilangnya ketika kita klik aja ya karena cepet banget tuh ini siapa nih ya ampun babang Yongleks siap babang Yongleks makan nasi goreng enaknya pake tangan ya guys enggak kalau gua tim sendok garpu ya kalau misalnya makan nasi goreng wah ini ada pos keambling guys pos keamanan baik coba gua keliling-keliling terlebih dahulu ada beberapa poster yang mungkin saja akan menarik perhatian kita ya kamu sering ngebadut ya karena kita senasib aku bagi-bagi rezeki aja wah kalau kita nonton videonya maka kita akan mendapatkan uang 200 sebentar ya badut ya aku belum perlu uang nanti saja soalnya aku belum mau nonton iklan oke coba kita lulus lulus lagi alah kok jadi cadel oh ada pom bensin temen temen dan seperti yang kalian lihat disini ada motor ada angkot dan wah rame sekali ini lagi macet atau gimana nih buset motornya menjadi satu dengan aspal ha ha siap coba kita lihat terlebih dahulu ya pom bensin yang satu ini hmm kira-kira ada yang lagi isi bensin gak disini temen temen sepertinya tidak ada baiklah kalau begitu saya cuma pengen melihat ada hmm sudah kakek duga ini kakek apa ya temen temen ya saya tidak kenal dengan kakek yang satu ini coba kalian kasih tau kayaknya kakek ini inisialnya SD kok kamu tau enggak aku gak tau apa-apa kok ya oke temen temen kita teruskan lagi kayaknya ini ada hotel yang begitu besar apakah ada poster lagi oh gak bisa masuk ya temen temen baiklah kalau begitu ya aduh sudah tidak usah dibahas lagi ya temen temen tentang poster-poster tersebut nah ada bongnya guys wooo tapi kasihan katanya si bongnya ini instagramnya lagi ke-hack ya temen temen kasihan banget itu nightmare banget buat para influencer kalau misalnya sosial medianya ke-hack ya apalagi Mio Ok yang dimana YouTube-nya ke-hack wah jangan sampe Mio Ok ke-hack guys amit-amit amit-amit ini kenapa kosong ya ini kayaknya tokonya belum siap nih untuk buka nih hmm baiklah kalau begitu sepertinya ini adalah pasar guys seperti yang kalian lihat disana ada yang jual cabai ada yang jual kentang dari mana kamu tau enggak cuma ngira-ngira aja sih dan ini ada yang berwarna merah rambutnya ya selama datang di toko Aukaron Aukaron siap wow disini ada minyak guys minyaknya cuma 200 perak siapa yang mau beli minyak 200 perak sedangkan sekarang lagi mahal banget ya sekitar 40 ribu sampe 50 ribu guys minyak 1 liter atau 3 liter atau 5 liter gitu gua lupa lagi udah lama gua gak beli minyak ya temen temen ya ampun minyaknya murah sekali dan namanya dong ya ampun ini kalo misalnya Mio Ok ngomong nih wah udah bakal jadi meme nih tapi tenang 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 masih terkontrol hehehe yaudah sekarang kita akan coba lurus ke depan sana temen temen ada apa lagi ini sayur-sayuran kayaknya oh ini daging guys daging oke siap ini toko daging kenapa ini bentuknya gak gak teratur begini ya atau jangan-jangan ada pengaturannya kali Mio Ok system oke no coba dulu ya sama aja Mio Aw tidak terlihat apa-apa baiklah kalo begitu oke sekarang kita mau ngapain aja itu di depan sana ada siapa ya oh ada panjat pinang temen temen untuk merayakan 17 Agustus kita ternyata ada panjat pinang disini oke nanti aku akan ikutan deh siapa tau aku bisa mendapatkan hadiah yang baik dan bagus oh ini telur oke setau gua ya kalo misalnya kita mau masak nasi goreng satu kita butuh nasi ya kan ya udah pasti yang kedua kita butuh kecap yang ketiga kita butuh yang namanya bumbu-bumbunya ya bumbu seperti misalnya ada lada terus ada apa ada ayam juga temen-temen ada sosis terus pake telur juga kalo misalnya spesial ya kalo hubungan kalian tidak spesial berarti kalian tidak pake telur halah mau nge-jokes apa sih kamu Mio Ok hehehe sorry guys oke coba kita lanjut lagi buset, tong sampahnya pendudukan botol-botol dan juga kaleng ini coba gua jalan-jalan lagi ya buset gua tinggi juga disini ya temen-temen atau jangan-jangan ini adalah bocil-bocil kematian nih wow waduh ada warnet gak tuh waduh siapa disini yang cita-citanya ingin jadi oke pengacara ya pengacara temen-temen pengacara yang sukses seperti Hotman Paris siap wah ini ada game buset app-app guys app-app ini banyak yang main app-app disini guys main app-app kok di komputer bang pada mainnya di emulator nih guys curang-curang mereka semua curang wih ada MiawAug disini guys oh MiawAug juga main app-app ternyata temen-temen ya iyalah coba kalian search ya siapa youtuber yang pertama kali mempromosikan app-app di youtube MiawAug temen-temen hahaha oke coba kita coba keliling-keliling terlebih dahulu untuk mencari beberapa referensi yang lain ya ah ini tutup coba-coba-coba aku mau lihat dong panjat pinangnya wah ini dijual baju juga guys apakah kita bisa tuker baju disini eh bang 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 aku mau ikutan juga dong boleh gak bang terus-terus bang ini kan licin ya bang kenapa kita tidak bekerja sama aja bang ya tidak bisa guys aku tidak bisa manjat gak boleh katanya belum beli tiket soalnya guys itu di belakang dia ada apa ya tuh kayaknya ada gambar deh sebentar gua coba cek terlebih dahulu ya di punggung dia ada gambar siapa itu oh walah ini loh temen-temen samarannya siapa gitu gua tau sih yaudah kita akan coba keliling-keliling lagi untuk melihat ada apa lagi disini ya ini kayak walking simulator miyok bukan nasi goreng simulator ya gapapa kita coba cari tahu terlebih dahulu disekitar sini tuh ada apa dan kemungkinan besar gua akan mempersedikit aja untuk kita lihat kanan lihat kirinya ya guys soalnya agak patah-patah nih maklumin aja gamenya baru aja launching dan juga biasanya kalau game-game seperti ini itu memang akan ada bug atau tidak terlalu smooth lah oh ini nasi kita beli nasi disini guys mana nasinya jangan bilang ini putih-putih nasi lagi ya ampun oke oke baiklah kalau begitu ada apa lagi ya hmm oke ada oh udah-udah itu udah sekarang kita coba ke kiri sebentar gua harus ngapain ini kenapa banyak badut disini bro gua harus ngapain ini tidak EBO tolong tunjukkan aku jalan EBO oh ini tempat yang tadi ya yaudah berarti di situ alias di pasar sudah selesai ya teman-teman itu siapa tuh sebentar gua coba cek terlebih dahulu wow bantu anterin pesulat merah untuk mencari Udin untuk pembuktian ilmu magic dapatkan uang 300 bagaimana caranya bagaimana caranya ambil ambil hah gimana ini guys untuk ngambilnya guys eh yah aku tidak bisa berinteraksi dengan dia eh klik sana klik sini gak bisa guys sudah gua klik-klik tidak bisa tidak ada yang terjadi ini oh sayang sekali guys gua kirain gua bisa berinteraksi dengan pesulat merah ini atau mungkin aja gara-gara gua main di emulator jadi gak bisa harusnya di klik iya gak bisa nih guys coba pencet-pencetin kalau ini pencet-pencetin gak bisa juga ambil ambil gak bisa guys oh nooo nanti kalian komen di bawah ya teman-teman bagaimana cara mengambil quest dari pesulat berah tersebut ulalah coba gua cek lagi disini tuh kan siapa lagi ini guys ini posternya siapa lagi ini disini juga ada semacam ruko tetapi kita tidak bisa masuk oke sudah ya udah 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 guys udah ya udah kalau begitu tinggal satu session lagi atau satu tempat lagi yang bisa kita cek kalau disini ada pesulat merah disini ada taman di sebelah paling kiri juga ada sesuatu yang bisa kita ambil nih hmm menarik sekali siapa dia? bocil bocil FF bantu anterin bocil FF ke warnet gak tau jalan soalnya upahnya dikasih 3 oh ini dia oke anterin nah cini 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 apa apa ya skinnya jelek apa mobile legends tunggu dulu gua gak denger nih dia ngomong apa nih temen-temen sebentar sebentar ya tidak ada audio ya jadi gua gak bisa denger dia ngomong apa kayaknya dia lagi ngomongin tentang skin dan juga tentang mobile legends wah parah banget tuh bocil bocil bandingin bandingin tidak baik nih bocil banding bandingin nih bener-bener bener-bener nih bocil sini kau bocil lah bocilnya maneh bocil oh itu dia wah bocilnya kayak hantu guys bisa nembus ruko atau bangunan sini bocil nih warnet yang kamu mau nih bocil tuh kan dia nembus guys ayo kasih gua uang 300 nah lumayan kita dapet 300 tetapi yang gua heran ya temen-temen kita kan belum ketemu dengan siapa tuh namanya yang dicari sama si pusulap merah aduh sebentar gua deketin terlebih dahulu ya guys kalian ngikutin gak sih tentang pusulap merah hehehe oh ini yang oke anterin ya ampun oke anterinnya jauh amat ya kan orangnya disini oke anterinnya disini ya 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 gimana nanti dulu ya temen-temen soalnya saya tidak tau tuh mencari Udin dimana guys yaudah nanti aja kalo warnet kan tadi kita udah tau Udin nih saya tidak tau dimana guys oke kalo begitu temen-temenku sekalian oh sepertinya ini adalah warung nasi goreng kita yes betul sekali ah i see di sebelahnya juga ada eh gerobak ya temen-temen mungkin aja gerobak bakso oh ini ada kantor pak polisi kali ya ada mobil pak polisi disini bro oke 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 yaudah guys sudah siapkah kalian semua untuk membuka tempat nasi goreng kita coba gua keliling terlebih dahulu ya ke belakang sini tidak ada apa-apa ternyata saya kira ada sesuatu yang bisa kita coba tengok ya ternyata kosong melompong yaudah temen-temen dengan uang 300 harusnya gua sudah bisa membuka eh 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 kita coba ditabrak bisa gak? eh tidak bisa ditabrak guys karena mereka pelan-pelan ya hahaha oke gimana 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 nih eh status nasi goreng buka sama tutup ini ini gua gak dikasih tutorial atau apa nih wah itu minyaknya coba 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 buka 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 ah ini dia cara memasak masukkan minyak telur dan nasi ke kettle tunggu sampai matang lalu letakkan ke piring lalu klik piringnya antarkan ke meja pelanggan klik meja oh i see oke 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 kita coba ya temen-temen kan kita sudah buka nih ya kita sudah buka dan katanya minyak minyak ya ampun minyaknya masa berserakan seperti ini sih kita taruh minyak ya temen-temen nah tuh uh tuh minyaknya sudah mendidih langsung mendidih begitu saja habis itu kalau gak salah nasi ini dia nasinya ya temen-temen taruh joss maseh oke siap habis itu apa telur ya oke kita taruh telur mungkin temen-temen nice sedang diproses memasak nasi gorengnya kita tunggu itu dia 7 detik 5 4 3 2 dan 1 matang mantap siap sudah di eh siap untuk dihidangkan terus katanya taruh di piring nih kita taruh di sini temen-temen mantap mas oke siap mas ambil telur juga mantap ceplok telurnya terus kita ambil piringnya gimana guys gimana ambil piringnya gak bisa guys gak bisa diambil piringnya terus gimana nih lagian emang udah ada customer oh iya iya belum ada customer ya temen-temen masih kosong melompong seperti ini nih padahal kita udah buka di tempat nasi goreng kita tidak ada customer sama sekali uh ada mineral waternya juga mantap mantap eh selamat datang apakah kamu akan menjadi customer pertama Mio Auk weh ternyata seorang wanita guys taruh makanan di sini oke apakah sudah bisa ambil eh kok gak bisa diambil sih temen-temen oh ini gak bisa diambil oke ambil hah guys guys piringnya gak bisa diambil tadi dia bilang kan ambil piringnya ya oh no mantap mas udah kan mantap mas piringnya bagaimana ngambilnya topie tadi katanya tinggal klik piring oh klik piringnya Mio Auk bukan ambil coba coba lagi coba lagi guys aduduh 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 kenapa nih ngebug ngebug tolong tolong kenapa gua ada di di atas ya ampun sebentar ini customer gua kenapa banyak banget gak bisa gua klik guys help sudah gua klik ini tidak ambil guys gua tidak bisa mengambil piringnya tidak developer tidak aku tidak bisa mengambil piringnya temen-temen temen-temen oh no sepertinya game harus dipoles sedikit lagi ya ah tuh dia ah di klik temen-temen di klik terus kita taruh sini nah udah tuh akhirnya dia makan juga tetapi nasi gorengnya mana ya nasi gorengnya ketinggalan Mbak 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 sorry banget nasi gorengnya ketinggalan ini aku kasih lagi nih sorry sorry banget nah mantep mantep terima kasih terima kasih aduh kasihan temen-temen nasi gorengnya hilang oke oke gak apa-apa gak apa-apa aku nextnya aku masak lagi ya sebentar sebentar wah customer kita udah banyak tetapi Miya Ok lama sekali nih untuk memasak nasi goreng nih temen-temen waduh nasi gorengnya terus ambil telur telurnya kita masukin sini temen-temen ayo cepat-cepat yes sudah jadi eh belum 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 jadi lagi dimasak lagi dimasak ini ada nasi satu yang belum dimakan lagi aduh gimana nih temen-temen wih ada yang pakai topi Miaw Auk juga guys mantap 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 oke 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 ini udah jadi oke 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 aduh oke gak apa-apa guys gak apa-apa emang begini setiap kali kita mau buka usaha baru emang kita diberikan eh eh kesulitan yang seperti ini nih cuma emang Miaw Auk gak ngerti aja harus bagaimana ini guys aduh telurnya telurnya kok belum belum selesai nih kok 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 begini sih ayo dong ayo dong game bersahabat sedikit game nah mantap nah seperti itu dan tiba-tiba saja makanan buah hilang tuh kan guys kayaknya gamenya agak sedikit ngebak deh ini ya kita bisa taruh sini kita bisa taruh disini juga yes kita ambil temen-temen untuk piringnya sebentar wewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe Tapi ini game-nya masih ngebang, teman-teman. Coba ambil lagi deh. Taruh lagi tuh. Nah. Iya, nggak bisa diambil piringnya, teman-teman. Sayang sekali ya. Oh, mungkin aja kita pakai. Pakai yang lain kali. Tunggu, tunggu, tunggu. Coba, coba ya. Coba, coba, coba. Gue, ah. Nasinya yang tadi di sini mana ya? Oke, kayaknya gue harus masak lagi aja deh. Ini aku kasih kamu gratis gara-gara kamu sudah datang ke sini ya. Tapi nggak pakai piring. Maaf ya. Aku kasih kamu gratis. Ini kamu juga deh. Karena kamu cantik, aku kasih telur. Aduh. Stress nih, teman-teman. Baru juga gue buka usaha ini. Kenapa udah jadi seperti ini? Minyaknya juga berantakan kemana-mana. Ya ampun. Kamu tidak organize banget. Miaw Auk. Ini nasi gue udah mau habis. Telur gue udah mau habis. Oh, no. Semuanya serba panik. Panik, panik. Tenang, tenang, Miaw Auk. Jangan panik ya. Padahal kita masih baru jam 2 loh, teman-teman. Duit kita sudah 2.400 ternyata, guys. Cepat sekali juga mendapatkan uang. Wah, bisnis memasak nasi goreng ini ternyata bagus juga nih, guys. Boleh-boleh nih. Di Sokoca taruh nasi goreng nih, guys. Siapa tahu aja kita bisa untung banyak nih. Kita ambil. Kayaknya ini untuk mengambil piringnya harus dideketin banget deh. Ah, tuh kan. Harus dideketin banget. Nah, ini baru benar nih. Aku kasih kepada Miaw Auk ya. Karena kamu sudah bekerja keras membuat video kita, ya kan. Aku kasih kamu nasi goreng. Wedeh. Coba kita lihat ya, teman-teman. Nasi goreng tersebut dihargain berapa? 4.000. Tadi 2.000, kan? Oh, begitu kita kasih, teman-teman, nasi gorengnya langsung dibayar sama mereka. Sebanyak 1.000 atau 2.000 gitu. Ayo, ayo, taruh. Sip. Wah, sepertinya kita akan kehabisan bahan baku nih, teman-teman. Seperti telur dan juga nasi. Yaudah, nggak apa-apa deh. Gua jualan nasi goreng ini sampai semuanya habis aja terlebih dahulu ya, teman-teman. Nasi kita sepertinya udah habis. Telur kita sisa satu. Yaudah, ini adalah porsi terakhir kita nih, teman-teman. Sudah tidak bisa jualan lagi. Saya harus membeli nasi terlebih dahulu. Dan juga kita harus membeli telur dan juga minyak. Ya ampun. Cuma emang-emang harus banyak diperbaikin sih di game. Ini masih terlalu... Apakah aku? Nah, ayo dong. Belum. Kalau belum ada... Nah, kayak gitu tuh. Harus ada kayak gitunya. Nah, pelan-pelan, pelan-pelan dong ya. Oh, ini buat Pak Polisi. Terima kasih, Pak. Sudah bekerja seti harian. Membantu rakyat-rakyat kita yang kecil ini. Dan sekarang gua akan membeli... Coba ya, gua praktekin untuk membeli beras terlebih dahulu. Beras kalau nggak salah ada di depan sana deh. Mantap. Tuh, duit kita langsung bertambah lagi ya, teman-teman. Dari 4.200 jadi 6.500. Wow. Oke, beli nasi. Beli nasinya gimana nih? Eh, 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 eh. Oh, langsung kebeli begitu aja, guys. Ambil. Ambil. Kan kita ada inventory. Oh, itu tuh, tuh, tuh. Bisa dibasukin ke dalam inventory kita, guys. Ah, I see. Jadi kalau misalnya kalian ketik yang... Eh, apa, pencet yang di atas sini, teman-teman, maka langsung masuk ke inventory kalian. Kalau cuma pencet ambil, maka ada di tangan kalian. I see, I see, I see. Cukup pintar, cukup pintar. Oke, guys. Dah, ini terakhir deh. Nasi goreng terakhir kita ya. Kita taruh di sini. Terus ini juga minyak terakhir kita, teman-teman. Ada satu lagi sih minyak. Baru aja gua lihat tadi. Taruh. Dan juga ini adalah telur terakhir kita. Mantap. Kok minyaknya enggak? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Telurnya masih mentah. Iya, gua tahu sebentar. Taruh. Ketel. Ah, apa-apa tadi? Apa tadi? Masih kosong. Masukin telur. Hah? Oh, ini kenapa nih? Enggak bisa. Sebentar, teman-teman. Apa jangan-jangan? Error. Minyaknya? Nah, itu dia. Oh, ada yang error tuh minyaknya. Nice. Akhirnya diproses juga ya, teman-teman. Nasi goreng kita. Oke, tunggu, tunggu. Sambil kita menunggu, teman-teman. Gua ambil screenshot terlebih dahulu ya. Nasi goreng kita, teman-teman ya. Nasi goreng. Dan kita akan menyajikan porsi terakhir kita. Oke, kita ambil terlebih dahulu. Kita taruh di sini, teman-teman. Mantap! Ambil telurnya juga. Dan habis itu gua taruh di sini. Mantap. Eh, kok? Ya. Lumayan nih, teman-teman ya. Lumayan PR. Ya, ampun. Oke. Sampai ada notification-nya tuh. Telurnya makjos gitu. Nah, itu dia. Nah. Ayo. Siapa yang mau dapet porsi terakhir dari Miaw Auk? Ayo, ayo. Oke. Yang pake Miaw Auk nih aku kasih ya. Nah, ayo dimakan yuk. Tuh. Akhirnya ya, teman-teman. Hah. Sudah selesai, teman-teman. Kesekalian. Kita membuka warung nasi goreng di game Nasi Goreng Simulator. Dan sekarang kita tinggal tutup aja warungnya. Lah, mereka nggak mau pergi, guys. Masih mau nongkrong di sini. Ya udah, nggak apa-apa kalau memang masih mau nongkrong ya. Nasi goreng gue kebuang. Telur gue kebuang. Ya ampun. Masih banyak banget yang harus diperbaikin sih di game yang satu ini ya. Dan semoga aja gamenya bener-bener dipoles supaya semakin bagus ya. Supaya gue juga bisa promosinya dengan baik gitu loh. Kalau misalnya kurang playable seperti ini kan kurang enak gitu loh. Tapi kalau misalnya ke depannya dibikin lebih bagus lagi, dibikin lebih smooth lagi, dibikin lebih simple lagi, teman-teman. Menurut gue ini adalah game yang cukup potensial juga untuk dimainin. Mantap, mantap, mantap. Good job buat developernya. Semoga semakin lebih baik lagi ke depannya. Dan sekarang kita anggapannya tidur deh. Safe? Oke, sudah selesai. Baiklah teman-teman ku sekalian untuk episode game Nasi Goreng Simulator. Sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah! Wau! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!